Katekismus Baltimore No. 1, Pelajaran ke-24, Mengenai Doa Diterjemahkan dari The Baltimore Catechism I, yang telah mendapatkan imprimatur oleh John Cardinal McCloskey, Archbishop of New York, pada tanggal 6 April 1885, serta James Gibbons, Archbishop of Baltimore, pada tanggal 6 April 1885. Apakah ada cara lain untuk memperoleh rahmat Allah selain sakramentali? Ada cara lain untuk memperoleh rahmat Allah, yaitu doa. Apa itu doa? Doa adalah mengangkat pikiran dan hati kita kepada Tuhan untuk menyembahnya, bersyukur atas kebaikannya, memohon kepadanya, pengampunan, dan segala rahmat yang kita perlukan, bagi jiwa maupun meraga. Apakah doa diperlukan untuk keselamatan? Doa diperlukan untuk keselamatan, dan tanpanya, tidak seorang pun yang berakal sehat, atau memahami benar dan salah, dapat diselamatkan. Pada waktu-waktu khusus apa saja kita harus berdoa? Kita harus berdoa, terutama pada hari minggu dan hari-hari kudus, setiap pagi dan malam, dan dalam segala mara bahaya, godaan, dan kesusahan. Doa-doa mana saja yang paling dianjurkan bagi kita? Doa-doa yang paling dianjurkan bagi kita adalah doa Bapak kami, salam Maria, syahadat para rasul, saya mengaku, atau pernyataan tobat, doa iman, harapan, kasih, dan tobat. Apakah doa-doa yang diucapkan karena adanya gangguan-gangguan yang disengaja tidak berguna? Ajarilah aku, ya Tuhan, untuk melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku.